Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita belajar tentang bilangan kuantum Oke ya, jadi ini bilangan kuantum Ini kita gunakan untuk mencari tahu Alamat dari elektron terakhir suatu atom Nah, biasanya juga dari bilangan kuantum ini Kalian akan diminta untuk mencari nomor atomnya Atau mencari unsur apa sih yang memiliki bilangan kuantum Sekian misalnya gitu Nah, jadi bilangan kuantum ini Ini adalah alamat dari elektron terakhir Otomatis ketika kalian mau menentukan bilangan kuantum Kalian harus membuat dulu konfigurasi elektronnya Yang menggunakan subkulit ya Yang ada 1S, 2S, dan seterusnya Itu yang akan kalian kerjakan nih Jadi sebelum menentukan bilangan kuantum Kalian susun dulu konfigurasi elektronnya Nanti di video selanjutnya saya akan memberikan contoh soal ya Memberikan contoh soal bagaimana kita menentukan bilangan kuantum suatu atom Oke, jadi bilangan kuantum sendiri ini ada 4 bilangan kuantum Silahkan disimak Ini yang pertama ada bilangan kuantum utama Simbolnya adalah N kecil Lalu bilangan kuantum azimut Ini simbolnya L kecil Lalu bilangan kuantum magnetik Ini simbolnya M kecil Dan bilangan kuantum spin Simbolnya S kecil Jadi nanti ketika nulis bilangan kuantum Kalian gak nulis bilangan kuantum utama sama dengan N kecil sama dengan L kecil sama dengan M kecil sama dengan S kecil sama dengan Ini maksudnya adalah bilangan kuantum Nanti tinggal kita tentukan Angka-angka dari Untuk mengisi N, L, M, dan S Karena namanya bilangan Berarti semuanya adalah angka Oke, sekarang kita masuk ke Bilangan kuantum utama atau N Ini menyatakan posisi elektron dalam kulit atom Menjelaskan jarak rata-rata awan elektron dari inti atom Serta menyatakan tingkat energi elektron dalam suatu atom Nah, jadi tadi setelah kalian susun konfigurasi elektronnya Kita lihat yang paling kanan Yang paling terakhir kalian tulis Itu yang kita tentukan bilangan kuantumnya Ini N, ini adalah kulit Nah, kulit kan K, L, M, N, dan seterusnya ya Semakin besar nilai N Maka tingkat energi atom semakin tinggi Lalu bilangan kuantum utama memiliki harga Mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya Misal, kayak tadi Contohnya itu kan Terakhir O itu di 2, P, 4 Nah, berarti bilangan kuantum utamanya N-nya itu adalah 2 Bilangan kuantum utama yang mana, Bu? Yang angka di depan Misal, 1, S, 2 Berarti satunya itu adalah bilangan kuantum utama Menunjukkan kulit Dia ada di kulit keberapa sih? Kalau O tadi kan ya 1, S, 2, 2, S, 2, lalu 2, P, 4 Konfigurasi elektron yang ada di video sebelumnya ya Nah, berarti kita ambil yang terakhir 2, P, 4 Nah, itu kalian buletin dulu ya Tentukan nih angkanya itu Angka yang besar kan 2 Nah, 2 ini adalah bilangan kuantum utama Yaitu menunjukkan kulit elektron Dia ada di kulit keberapa Oke, kita next Ini ada bilangan kuantum azimut Simbolnya L kecil Ini menyatakan subkulit atau orbitalnya Subkulit itu yang mana? Yang S, P, D, F, dan seterusnya Oke Harganya itu dimulai dari 0 Sampai dengan N-1 Misal, L-nya sama dengan 0 0 ini adalah subkulit S Oke, untuk subkulit S, P, D, dan F ini memiliki nilai L L-nya itu Kalau untuk S itu adalah 0 Untuk P adalah 1 Untuk D adalah 2 Dan untuk F adalah 3 Oke Ini nilai L ya Misalnya tadi O Tuh kan dia terakhir di 2, P, 4 Berarti kan P Berarti nilai L-nya adalah 1 Ini subkulit P Nilai L-nya 1 Kalau nanti dia terakhirnya Misalnya di 2, S, 1 Berarti kan S Terakhir di S Berarti nilai L-nya adalah 0 Oke ya Ini ada tabel Untuk melihat harga L yang diizinkan Untuk kulit K Ini kan N-nya 1 Harga L yang diizinkan hanya 1 Subkulit 1 S Nanti kalian bisa lihat di aturan Aufbau Yang kemarin ada panah-panahnya itu Kan kalau 1 cuma 1 S 2, 2 S, 2 P Sorry ini 2 P ya Bukan 2 S Ini 2 S, 2 P Lalu kalau M itu kulit ketiga Ada kemungkinannya 3, 0, 1, 2 Kalau 1 cuma 1 Kalau ini 2, 2 Ini 3, 3, ini 4 Mulainya dari mana? Mulainya dari angka 0 Sampai dengan N-1 Ini seperti ini Berarti subkulitnya yang diizinkan Ada 1 S Ini 2 S, 2 P 3 S, 3 P, 3 D 4 S sampai 4 F Ini untuk azimut menyatakan subkulit Jadi kalau tadi bilangan kuantum utama itu kulit Bilangan kuantum azimut ini subkulit Nah selanjutnya kita masuk ke magnetik Magnetik ini menentukan orientasi orbital di dalam ruang sekitar inti atom Harga M ini sama dengan min L sampai dengan plus L Misal Ini kan Inget ya tadi subkulit S, P, D, dan F L-nya 0, 1, 2, dan 3 Harga M-nya berarti kan dari min L sampai plus L Karena subkulit S hanya 0 Berarti M-nya hanya 1 Jumlah orbitalnya 1 Sorry, harga M-nya hanya 0 Berarti jumlah orbitalnya hanya 1 Ya sama kayak tadi kotak-kotak masih ingat di pelajaran-pelajaran sebelumnya ya Kalau kusuk kulit S itu cuma 1 kotak Kalau P, 3 kotak Nah itu dapatnya dari mana? Dari sini Ya 3 kotak tadi itu Ini nilainya ada min 1, 0, dan plus 1 Itu nanti di contoh soal Akan saya berikan contoh soal Gimana cara nulisnya ini Mana yang Min 1, mana 0, mana plus 1 Sebenarnya kalau kalian ingat tadi bentuknya itu ada kotak 3 kotak Ini yang paling kiri Nilainya Min 1 Yang tengah 0 Yang belakang plus 1 Ini nggak bisa digambar sih Nanti saya berikan di contoh soal aja ya Kalau D ini kan 5 Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5 Berarti yang paling kiri adalah Eh sorry, min 2 Lalu min 1 0 Plus 1 Plus 2 Nah nanti elektron terakhirnya ada di mana? Itu nilai harga M-nya Nanti lebih jelasnya kita akan bahas di contoh soal aja ya Di sini saya berikan teorinya dulu Kalian catat dulu teorinya Nanti kita latihan soal Ya begitu pun dengan subkulit F Jumlah orbitannya ada 7 Dari min 3 sampai dengan plus 3 Ini sama dari kiri sampai kanan Kotaknya nanti berarti ada 7 Kalau S kotaknya cuma 1 P kotaknya ada 3 D kotaknya ada 5 Nah ini dari kiri ke kanan nilainya min 2 Min 1 0 plus 1 plus 2 Oke Terakhir ada spin Nah tadi itu ya spin ya Arah putar elektron terhadap sumbunya Atau berotasi Sewaktu elektron berputar mengelilingi inti atom Ya Kalau yang ke atas Ini plus setengah Yang ke bawah adalah min setengah Kita lihat aja dari Ini ya Tanda panahnya ya Bisa yang setengah Boleh yang panah Sempurna ini ke atas Sama saja Enaknya kalian gimana Pokoknya kalau dia ngadep ke atas Nilainya adalah plus setengah Kalau ngadep ke bawah Nilainya adalah min setengah Berarti kan Mau gak mau kita harus menggambar orbitalnya ya Kayak tadi Waktu di video sebelumnya itu ada Gambar orbital Nanti kita bahas lebih lanjut di contoh soal Oke Ini keempat bilangan kuantum Silahkan kalian catat dulu Mulai dari bilangan kuantum utama Sampai dengan bilangan kuantum spin Setelah ini di video selanjutnya Saya akan berikan contoh soal Oke Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton